Saya akan mendengarkan tausia yang akan dibawakan oleh yang tersebut dengan hormat Bapak Ayub Ali Al-Bugin, anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara, kepada Bapak waktu dan kesempatan dibersilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali acara prosesi Padukifaya di rumah duka ini, saya mengajak secara berjamaah, khususnya umat Islam, untuk bertasbih kepada Allah SWT, dengan bertasbih menenangkan jiwa kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk seluruh jamaah yang mengiringi pelepasan Padukifaya di rumah duka ini, barilah kita sejenak bertasbih kepada Allah SWT. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Seorang bunda yang soleha yang pernah merajut rumah tangga bersama suami yang tercinta sampai ajal menjemputnya, seginap mawadda warahmat. Seorang bunda yang soleha mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan soleha pula, yang pernah berinteraksi, berkerabat, berhanda tolan, bersahabat, berjamaah, bermajris talib, hidup berbangsa dan menegara, di kemasjidan-mesjid Turtaka, komplek Kuri Permata, daerah Paniki, kecamatan Mafangir, hari ini atau mungkin tadi malam, Allah telah menetapkan hari kematiannya untuk pulang selama-lamanya menghadapi Nair Rupi. Almarhumah Ibu Siti Fatimah. Semoga keperangkatan Almarhumah Allah matikan dalam keadaan husdur khawatir. Hadir dalam acara pelepasan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Yang pertama keimaman masjid, Nurtaqwa Badan Takmir Pekuai Sati, yang selalu mendapini bila mana ada anggota jamaahnya dalam suasana luka seperti pada pagi hari ini. Kita doakan imam, badan takmir, Pekuai Sati, Allah mempanjangkan umurnya. Allah mudahkan mengurusi jamaahnya, dimudahkan rezekinya bersama kuatnya. Hadir pula tokoh-tokoh agama yang lainnya, yaitu sahabat saya, disini ada Bapak Mokhtar, menghati bersama ibu yang sudah kenal saya lama, ada Bapak Teguh, kemudian tokoh-tokoh agama yang lainnya, saudara kita dan umat kristiani yang hadir di acara pelepasan. Hari ini Allah telah menunjukkan kekuasaan dan keberkasaan. Seorang hamba sebelum meninggal dunia bisa diajak berinteraksi dengan lawan bicaraan. Setelah hari kematiannya datang, putuslah urusan dunianya. Maka banyak orang yang mengertikan mati, ada yang mengertikan pulang, ada juga orang yang mengertikan mati kembali, ada juga yang mengatakan istirahat. Pada hakikatnya kematian mempunyai makna yang universal. Kematian adalah terputusnya roh dengan jasa, terpisahnya jiwa dengan raka, terputusnya angan-angan yang kita rencanakan di dunia. Mati adalah hakim yang adil, mati pasti datang adanya, dan mati satu saat akan datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Maaf, dari pemerintah lupa, mempersebutkan kepala lingkungan untuk kepala jaga, ketua lingkungan pun juga. Gagak sekali. Maaf, mbak apa ya? Mati pasti datang adanya. Satu saat kematian digilir kepada ibu dan bapak yang hadir pada hari. Bisa saja yang hadir hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu ajar kita kapan dipanggil oleh Allah. Yang jelas, tenda, kursi, dan bangung ini, serta dokter, satu saat akan hadir di rumah ibu dan bapak. Suasana tetesan air mata yang dirasakan suami al-marhumah, akan ada tetesan air mata yang ada di rumah ibu dan bapak. Lalu apa persiapan berjalan berangkah dijemput kematian? Karena kematian mempunyai makna dua. Ada kematian yang melalui proses, Allah datang ke penyakit, masuk di tuku manusia. Ada juga mati dalam keadaan mendadak. Apa bedanya kematian mendadak dengan kematian proses dengan datangnya satu penyakit? Berbeda. Kalau kematian yang Allah berikin kepada hambanya, didatangkan penyakit lebih dahulu, itu berarti Allah sayang dan cinta, agar kiranya dia cepat-cepat untuk bertobatun nasuhah, minimal keluar kata-kata dari mulutnya, istifar pada saat dia sudah ada di tempat tidurnya. Orang yang sakit menahun, sakit berbulan-bulan, sakit berminggu-minggu, yang sudah di atas tempat tidur, biasanya di sekitar tempat tidur ada alat perangkat. Apa? Al-Quran ada di sebelah kiri kanannya. Tasbih. Dan mungkin juga ada bacaan-bacaan, kiraatur Al-Quran dalam bentuk HP dan sebagainya. Apa artinya? Allah memberikan kesempatan untuk tawabatun nasuhah. Kesempatan emas. Karena orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit, berbukurlah dosa-dosa kecilnya. Mudah-mudahan almarhumah ini berbukurlah dosa-dosa kecilnya. Mudah-mudahan Allah mati kembriya mati dalam keadaan husnul khotib. Bagaimana dengan mati mendadak? Mati mendadak, ini ketentuan Allah. Ditabrak-berak. Jatuh dari tiang distrik. Kemudian orang bunuh, mungkin dari belakang ke bagaimana? Kalau orang mati mendadak, tidak bisa memberikan wasiat. Tidak memberikan bisa titipan-pertipan omongan kepada anak cucunya. Tapi mati dalam keadaan diuji oleh Allah dengan sakit, biasanya dia menyampepek. Nah, saya punya hutang di sana. Saya ada janji di sini. Kalau ini tanah, kalau supaya mati taso meninggal, ini tanah milik simpulan. Tolong lahun masyarakat untuk mesjid sebagian segini. Saya wangkapkan sekian. Itu orang-orang yang diuji oleh Allah bisa menitipkan wasiat. Tetapi kalau mendadak, tidak bisa menitipkan wasiat. Maka kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas, sebelum dipanggil oleh Allah, buatlah wasiat kepada ahli waris kita. Apa harta yang kau miliki yang anak kita tidak tahu? Kau membeli dengan cara tidak tahu anak keturunan? Kau mengadakan perjanjian dengan orang yang anakmu, istrimu tidak tahu? Atau istri mengadakan perjanjian dengan orang yang suami yang tidak tahu? Karena ini menjadikan beban ahli waris. Jaman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Adimu nasih. Agama adalah nasih. Kemahpun yang membedakan seorang ibu dan seorang bapak berbeda sekali. Satu ketika ada seorang ibu meninggal dunia. Hasan al-Basri satu ketika menangis seperti anak-anak. Didapatkan oleh sahabatnya, Wahai Syekh Hasan al-Basri, kenapa kau menangis seperti anak-anak? Bukan kau mengerti agama. Bukan kau mengerti ahli agama. Apa yang kau tangisi, Wahai Syekh Hasan al-Basri? Apa kata Syekh Hasan al-Basri benar? Saya menangis. Yang kau lihat, Baik sahabat. Tangisanku itu bukan berat. Aku takut dengan datangnya takdir. Tetapi tangisanku itu, Aku yang sangat saya akan beratkan adalah Bila mana ibuku meninggal dunia, tidak ada lagi yang mengirim ke doa buatku untuk menuju surga. Banyak omkong. Dalam rumah sini sudah ada, tidak ada yang berdoa lagi seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu, berapapun umurnya, berapapun banyak anaknya, setiap hari dia mengirimkan doa kepada anak-anaknya. Baik anaknya yang dekat maupun yang jauh. Baik anaknya yang memberikan sedekah tiap bulan maupun yang tidak memberikan sedekah. Baik memberikan pursa maupun tidak memberikan pursa. Hati seorang ibu ikhlas sekali mengirimkan doa satu persatu. Anaknya dikirimkan doanya untuk keselamatan dan untuk berseginya dan sebagainya. Tetapi setelah ibu anda meninggal, sudah tidak ada pintu untuk menuju surga nya omkong. Dan tidak ada lagi doa yang dilantutkan oleh seorang ibu. Maka yang memiliki ibu sayangi dan cintai, jangan sampai engkau menyakitkan hati seorang ibu. Satu ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ya Rasul, penghormatan yang terbaik di antara kedua orang tua kita kepada siapa? Ya Rasul. Rasulullah yang pertama mengatakan ibu. Yang kedua mengatakan ibu. Yang ketiga mengatakan ibu. Yang keempat baru bapak. Mengapa ibu tiga kali bapak satu kali? Bapan tanggung jawab seorang ibu berbeda dengan bapan tanggung jawab seorang bapak. Seorang ibu mempunyai tugas mengandung. Seorang ibu tugasnya untuk bisa melahirkan seorang anak. Seorang ibu juga memelihara dan menyusui anaknya sampai besar dua tahun mengikuti sunnahnya. Tetapi seorang bapak tidak bisa mengandung. Seorang bapak tidak bisa menyusui. Seorang bapak tidak bisa memelihara seperti kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak. Maka sayangi dan cintai ibumu wahai anak-anak jamaah sekalian yang hadir ini. Jangan sampai kau mengatakan ucapan dengan kata-kata kasat. Yang bisa meneteskan air mata seorang ibumu. Kalau ada air mata seorang ibu jatuh di bumi. Kemudian dia tidak rito atas air matanya yang jatuh. Anak-anak yang menyebabkan jatuhnya air mata seorang ibu jangan berharap biasa di dunia. Apalagi di akhir seorang ibu ditanya oleh seseorang wahai ibu apa yang menyakitkan ibu dalam masa kehidupan ibu selama ini. Selain ibu merawat seorang selain ibu merawat seorang suap selain ibu memelihara anak dan sebagainya apa yang sangat menyakitkan dalam kehidupan seorang ibu berkata pada yang pernah yang menyakitkan hatiku yang menyesatkan menyesatkan dadaku bila mana anakku membentakku itu lebih berat menyakitkan daripada aku melahirkan seorang anak. Hati-hati jangan makas sekalian kalau anda diantara pernah pada waktu usia muda remaja emosionalnya meledak-meledak meminta sesuatu tidak dituruti panting pintu bikin pecah kaca lempar batu dan sebagainya hati-hati kehidupanmu tidak nyaman apapun jabatanmu yang kau rai kekayaan pun yang kau kumpulkan ujian pasti datang sebelum kau minta maaf kepada ibu kalau tidak digoda terhadap istrimu istrimu bisa diambil orang kalau tidak suamimu akan digoda oleh orang lain kalau tidak bisa jadi bisa jadi anakmu digoda dengan masalah narkoba ujian ujian ini datang di rumah tangga rumah tangga yang pernah menghartik ibunya pasahi dan pasahi tetapi kalau ingin sejahtera dunia akhirat hormati ibumu hormati bapamu walaupun diantara kamu ada yang beda agama anaknya islam ibunya non-islam tetapi kewajiban tetap kepada soal karena dia beradanya kita bukan berada asal datang begini saja tetapi beradanya karena ada satu makhluk yang kita cintai yaitu ibu maka sekarang mati seorang putuslah doa-doa yang ada di dalam rumah ini tidak ada yang menghidupkan dokter mudah-mudahan almarhumah ini om matikan dalam keadaan husdol khawatir inilah hal-hal sedikit saya sampaikan saya tidak akan berpanjang lebar mudah-mudahan yang hadir ini mudah-mudahan om matikan semua dalam keadaan husdol khawatir inilah hal yang terbaik sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana mengunjungi suasana duka begini sahabat itu tidak berangkulan karena kalau berangkulan berperlukan itu sama saja memperpanjang suasana duka menepeskan air mata maka dia berdoa kepada keluarga duka tiga doa sahabat nabi berdoa kepada keluarga duka apa doa sahabat nabi kepada keluarga duka kalau keluarga duka ini mengerti doanya maka dia wajib menjawab hal-hal hanya inilah hal-hal sedikit saya sampai lebih kurangnya maaf bila mana ada tutul kata bahasa yang salah itu semua datangnya dari saya namun bila mana ada satu kenimbangan dan kebenaran hakikatnya itu semua datangnya dari Allah s.w.t akhirul kalam wa- ma'abohu wa- assalamualaikum warahmatuhu wahi wabarakatuh selamat siap salam sejahtera bagi kita sebut Allah Al-Fatihah selamat menikmati